Kevin Dix, pemain keturunan grade A yang berpotensi gabung setelah Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nasional Indonesia baru saja mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tidak hanya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat squad dengan talenta-talenta berbakat dari luar negeri. Salah satu nama yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bergabung dengan Garuda Nusantara. Kevin Dix, pemain kelahiran Appledorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996 memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Sebagai pemain yang mengisi posisi back kanan, Dix memiliki reputasi sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan dan tengah. Kemampuannya yang fleksibel ini menjadikannya salah satu aset berharga di klubnya saat ini, FC Kopenhagen di Liga Super Denmark. Dix memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arhem, sebelum akhirnya bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia pada tahun 2016. Pengalamannya bermain di Liga-Liga Top Eropa seperti Eredivisi, Serie A, dan Liga Super Denmark membuatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam dunia sepak bola internasional. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mencapai prestasi lebih tinggi di kancah dunia. Potensi Kevin Dix untuk bergabung dengan Timnas Indonesia semakin nyata setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, melakukan pendekatan intensif untuk menarik pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat squad dengan pemain-pemain berkualitas internasional seperti Dix. PSSI sendiri telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat Timnas dengan pemain-pemain berkualitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan Kevin Dix dapat bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Kevin Dix. Pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain yang pernah berlaga di Liga-Liga Top Eropa akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam mencapai target-target besar ke depan, ujar Thohir. Tak hanya itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, juga menyambut baik kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Dix adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk membaca permainan dengan baik, serta kekuatan dan kecepatan yang impresif. Kehadirannya akan menambah kedalaman skuad kami, terutama di lini pertahanan, kata Shin Taeyong. Kevin Dix sendiri menunjukkan respon positif terhadap kemungkinan membela Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan menyatakan minatnya untuk berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Saya bangga memiliki darah Indonesia dan akan sangat terhormat bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Saya berharap dapat memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ungkap Dix dalam wawancara dengan media setempat. Proses naturalisasi Dix kini menjadi fokus utama PSSI. Setelah berhasil mendapatkan restu dari FIFA untuk melakukan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya, PSSI optimis proses naturalisasi Dix dapat berjalan lancar dan cepat. Erik Thohir menambahkan, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar proses naturalisasi Kevin Dix bisa selesai sebelum babak ketiga kualifikasi dimulai. Kami ingin memastikan dia bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan potensi bergabungnya Kevin Dix, diharapkan Timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif di level internasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, ditambah dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia tentu menantikan momen bersejarah ini dengan penuh antusiasme dan kebanggaan. Martin Paes resmi perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah lolos pengadilan arbitrase. Kabar gembira datang untuk penggemar sepak bola Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang berbakat yang memiliki darah Indonesia, akhirnya resmi bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini datang setelah Paes memenangkan pengadilan arbitrase, yang memungkinkan dirinya untuk bermain bagi Indonesia meskipun sempat terhalang oleh beberapa masalah administrasi. Proses untuk memastikan Martin Paes dapat memperkuat Timnas Indonesia bukanlah perkara mudah. Beberapa bulan terakhir, Paes dan tim hukumnya harus menghadapi berbagai tantangan di pengadilan arbitrase. Seki begitu, akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengizinkan Paes bermain untuk Indonesia, memberikan angin segar bagi skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, yang lahir di Belanda dan memiliki pengalaman bermain di Liga-Liga Eropa, termasuk Eredivisi dan Major League Soccer, MLS, membawa pengalaman dan keterampilan yang sangat berharga bagi Timnas. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia, terutama dengan rekam jejaknya sebagai penjaga gawang yang handal dan andal. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyambut baik keputusan ini dan telah memasukkan Paes dalam daftar skuad untuk putaran ketiga kualifikasi. Dalam konferensi pers, Shin Taeyong menyatakan, kami sangat senang Martin Paes bisa bergabung dengan Tim. Dia adalah pemain dengan pengalaman internasional yang akan sangat membantu kami di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Kami percaya kehadirannya akan membawa energi positif dan kepercayaan diri lebih bagi Tim. Paes sendiri juga mengungkapkan rasa syukurnya setelah lolos dari pengadilan arbitrase. Saya sangat bangga dan senang bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah impian saya untuk bermain di level internasional bersama Timnas Indonesia. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses ini. Sekarang, fokus saya adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ujarnya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, Indonesia perlu menunjukkan performa terbaiknya untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Dengan tambahan Paes, harapan untuk mencapai prestasi tersebut semakin besar. Pengalaman internasional dan kemampuan Paes di bawah Mistar Gawang diharapkan bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial. Para pendukung Timnas Indonesia tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap kontribusi Martin Paes. Mereka berharap kehadirannya dapat membawa stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang, serta membantu Indonesia meraih hasil positif di setiap pertandingan. Dukungan penuh dari para supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Martin Paes sebagai penjaga gawang baru memberikan harapan dan optimisme bahwa Indonesia bisa mencatat sejarah dengan lolos keputaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Semoga perjuangan ini membawa hasil yang gemilang dan membuat bangsa Indonesia bangga.